Oh no transfer atau kuitansi sebelumnya saya akan bahas tapi jangan lupa tetap tulur like comment share dan subscribe agar saya bisa menerangkan secara gambler secara luas mengenai judul episode kali ini jadi judulnya saya singkat saja bagaimana caranya menagih pembayaran walaupun dengan cara transfer jadi ceritanya setelah berikut ini Bagaimana caranya ya menagih suatu pembayaran namun dahulu pada saat mengirim barang itu sama si pembeli hanya melalui transferan saja jadi melalui ATM transferan saja tanpa melalui kuitansi setelah dilakukan penagihan kepada si pembeli namun pembeli itu selalu mengelak selalu menghindar jadi dia tidak pernah mau membayar lunas barang yang sudah kita kirim seperti itu nah untuk itu kita bahas satu persatu terutama pada pasal 1457 KUH perdata saya bacakan untuk pasal 1457 KUH perdata jadi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dari pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan jadi antara si penjual dengan si pembeli itu sudah ada kesepakatan 1320 dan sudah ada jual beli apa itu jual beli dalam pasal KUH perdata disebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan yang sudah saya sebutkan tadi tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar lunas sebagaimana dijelaskan dalam 1458 KUH perdata jadi saya kira untuk pihak si penjual berhak untuk menagih kepada si pembeli walaupun itu berupa transferan tidak berupa kwitansi tetap itu mempunyai kewajiban kewajiban daripada si pembeli barang untuk membayar daripada barang yang sudah diterima seperti itu jadi kalau pihak si pembeli itu mengindahkan atau selalu menghindar daripada yang penagihan tadi saya kira itu sudah tidak benar dulur bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dulur bisa melakukan gugatan-gugatan keperadilan yang ketiga dalam KUH perdata pasal 612 disebutkan penyerahan barang-barang bergerak kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh satu atau senama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada penyerahan barang-barang tersebut tidak dilakukan bila barang-barang itu melanggar atau melawan hukum saya kira ada tiga pasal dalam KUH perdata mulai dari pasal kesepakatan pasal tentang jual beli dan pasal tentang 14.57.58 yaitu sudah melakukan penyerahan barang sudah melakukan cicilan walaupun tidak dilakukan secara penuh dalam artian belum ada pelunasan jadi saya bisa ambil kesimpulan hak daripada si penjual itu adalah mutlak dan harus ditage sampai kapanpun harus ditage karena itu sudah si seorang pembeli sudah melakukan perbuatan melawan hukum saya kira cukup sekian dulur tambah pengetahuan satu lagi tentang hukum tentang bukti bahwa transfer saja tanpa akuitansi sudah dianggap sah oke dulur saya kira cukup sekian mudah-mudahan ini bermanfaat tetap like, komen, share, dan subscribe jangan lupa pencet tombol lonceng oke dulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pojok hukum selamat menikmati 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 selamat menikmati